Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to Dimas Pimuharam channel Dimas is speaking here, halo apa kabar teman-teman kembali lagi di sekarang serial video DPM interview Seperti biasa di DPM interview itu saya akan mewawancara sahabat-sahabat saya yang menginspirasi dan membanggakan pastinya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat para bright people semuanya Dan saya juga mau terima kasih buat para bright people yang sudah subscribe channel ini, sudah batu like dan juga share ya Semoga konten-konten disini bisa bermanfaat buat banyak orang dan kita bisa bersama nih belajar dari sini termasuk untuk saya pribadi juga pastinya Nah di interview saya kali ini saya sudah bersama seorang teman saya yang luar biasa gitu ya Saya ketemu ini pas kemarin mengikuti pre-departure training Jadi semacam pelatihan persiapan untuk para award di Australia Award Scholarship Dan sayangnya karena sedang pandemi ini jadi proses PDT-nya itu kita online pelatihannya Jadi selama 9 weeks, 9 minggu Cuman harusnya normalnya itu kita sana di Bali bisa jalan-jalan Cuman ya bagaimana lagi karena lagi pandemi ini Tapi dan prestasinya juga banyak banget saya sebelum sini udah sempet googling dulu Namanya keluar banyak gitu ya Kalau nama saya sih keluar banyak belajar karena nama Dimas sih pasaran gitu Tapi kalau ini kan nggak pasaran cuman keluar di Google itu berarti sesuatu gitu kan Nah dan kita mau tahu nih mau denger inspirasi dari Mbak teman saya satu ini Please welcome Mbak Aisyah Ardani atau dipanggilnya Mbak Aisyah Halo Mbak Aisyah, Assalamualaikum Waalaikumsalam, halo Halo Mas Dimas Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Gimana rasanya jadi nyangkut ters nih kita? Digantung, generasi tergantung Iya jadi kita tuh kemarin sudah PDT Sudah harusnya kita bisa berangkat bulan Juni ini Mbak ya Cuman karena masih Australia tuh masih menerapkan border restriction Jadi kita belum bisa berangkat nih Jadi mudah-mudahan tahun depan Mbak Lancar ya Amin Kalau bisa sih awal tahun depan Mas yang spesifik Iya ya awal tahun depan doa tuh harus spesifik ya Awal tahun depan ya Januari sih direncanakan Januari Jadi doakan juga nih teman-teman biar kita lancar Nanti kita bisa bikin konten lebih banyak lagi nih di Australia ya Oh gitu ya Tujuan berangkat duluan supaya bisa Oh kan ini Mas kita bisa bikin konten pas kalau di Australia itu kehidupannya seperti apa gitu Betul itu cacat tuh Mas Dimas tuh buat konten Betul dan kalau kita cita-citanya itu nanti buat bermanfaat buat banyak orang Insya Allah lebih dilancarkan lagi ya Jadi bukan buat kita aja nih titikannya nih ya Iya Amin amin Ya Mbak Ais sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ke teman-teman ya Jadi Mbak Ais ini juga seorang penyenang disabilitas juga Boleh ini nggak Mbak? Boleh dideskripsikan Kalau diskripsikan wajah nggak perlu Mbak cantik atau nggak nggak perlu Karena saya juga nggak tahu gitu ya Dan jangan pernah percaya kalau ada Tuna Yatra bilang Cewek cantik atau karena tuh pasti bohong gitu ya Maksudnya katanya perempuan sering diboongin Tinggal pakai kacamata aja ya Langsung muji-muji gitu Tinggal pakai kacamata terus muji-muji aja gitu ya Mas ya Iya Mbak bisa di-screen nggak Mbak? Ini disabilitasnya apa dan gimana Mbak? Pakai kursi roda atau bagaimana gitu Biar teman-teman ini bisa ini Iya jadi hello subscribernya Mas Dimas Kita nyebutnya Bright People Mbak Oh Bright People oke Hello Bright People Kalau sebelah kan sudah ada Smart People Kita Bright People Oh iya Kalau aku itu Jadi lahir itu dalam kondisi namanya Spina Bivida Spina Bivida itu kelainan Saya sempat googling juga tuh Oh iya? Jadi Spina Bivida itu sebuah kelainan di tulang belakang Yang dibuat ada ini apa namanya Syaraf di bagian kaki bagian bawah itu tidak bisa berfungsi Jadi di tubuh bagian bawah itu tidak berfungsi gitu Itu namanya itu kayak semacam apa istilahnya tuh degregatif atau gimana Mbak? Atau karena ada virus atau apa gitu Kalau penyebabnya itu dulu ketika di kandungan biasanya kekurangan asam folat Oh begitu Asam folat ya Jadi Asam folat itu penting banget buat ibu hamil ya Iya Jadi risknya pertumbuhan syarafnya itu terganggu Jadi syaraf yang di bagian kaki bagian bawah itu tersendet di tulang punggung tulang belakang Berarti untuk mobilitas seri hari Mbak Ais pakai kursi roda atau Pakai kursi roda Pakai kursi roda Kursi roda Kursi roda Nah Sebelum kita ngomong lebih jauh lagi nih Mbak Boleh sharing gak untuk pengalaman Saya sempet googling kan Mbak Dari Sempet TK gak atau langsung SD? Atau langsung SMA aja jangan? Karena sakit fitur ya? Langsung ke Australia Mas Lari tuh dulu ya Tuan bohongnya banget ya kalau itu sih Gimana Mbak sebenarnya TK juga TK juga ya? TK Dari sekolah dari TK SD SMP SMA Di sekolah umum ya? Iya di sekolah umum Gimana ada pengalaman khusus gak gitu dengan kondisi Mbak sebagai pengguna kursi roda Pakai kursi roda dari kecil ya? Dari lahir Langsung jebrol lahir Gak lah Mas Tapi gak keluar langsung dengan kursi roda nya kayak di Citawa yang itu enggak kan? Gak sebenernya du Jadi sebenernya Aku itu dulu Waktu kecil masih belum menggunakan alat bantu kan? Digendong Terus Ketika mulai sekolah Gimana? Gimana? Waktu sekolah itu waktu masih kecil itu Bisa pakai ini tau gak? Sepatu besi Sepatu besi Buat gimana? Iya dulu itu pakai Dulu itu pakai sepatu besi Jadi Jadi dulu itu aku awalnya bisa jalan gitu Oh jadi sepatunya itu kayak Kayak bikin jadi Kaku gitu kali ya? Jadi apa? Iya Jadi sepatunya itu sampai ke lutut Kalau awal itu masih bayi itu malah Waktu aku balita itu sampai ke pinggul Oh begitu Oh berarti karena yang saraf yang terganggu itu hanya dari lutut ke bawah ya? Iya dari lutut ke bawah Jadi yang menggerakkan itu ya dari ini ya berarti dari pinggul ke bawah itu ya jadinya yang menggerakkan Oh iya iya paham paham Lalu Mulai Itu sampai kapan tuh Mbak pakai itu? Itu sampai SD kelas 4 kayaknya Atau kelas 5 Terus habis itu disitu di kelas 5 itu ketika kita ke dokter Itu di informasi bahwa pinggul saya itu tidak kuat menopang Jadi pinggul saya itu kan aslinya tetap dipakai untuk berjalanan Nah itu Apa namanya Sendinya Skopnya Jadi yang menghubungkan antara pinggul dan kaki biasanya kan ada skopnya Ini aku baru saja memperangkukan kayak semacam mangkok Terus habis itu ada kaki Nah itu kan ada skopnya Nah skopnya itu Kalau punya aku tuh pipih Nggak bentuk mangkok Iya Nah karena nggak bentuk mangkok pipih jadi dia tuh terlalu lemah Nah Siap dipakai untuk jalan terlalu banyak gitu Makanya disarankan untuk pakai Wheelchair ya Kusiroda ya berarti dari SD ya Terus gimana Mbak selama pengalaman itu Perhadap pengalaman-pengalaman khusus nggak Ketika tadi pakai yang Sepatu besi itu Terus juga pakai kusiroda Mungkin atau Berinteraksi dengan teman-teman bagaimana Alhamdulillah sih sebenarnya secara umum Aku berada di lingkungan yang kondusif Jadi Kan belum ada inklusif ya Mas ya Jadi aku tuh kuliah itu Eh aku masuk SD itu tahun Aku agak lupa sih 2000 kayaknya 2000 ya 1998 atau 1999 Sekitar itu lah Nah itu kan belum ada sekolah inklusif Dan tapi orangtuaku maunya Aku tetap bersekolah di sekolah reguler gitu Akhirnya kita masuk ke sekolah swasta Islam gitu Nah Ya sebenarnya kalau di jaman sekolah Waktu kita masih teman-teman masih kecil-kecil Itu ya Bullying itu pasti ada Ya bahkan nggak usah disabilitas sih Non disabilitas pun pasti akan menghadapi bullying Ya biasa lah ya Ya anak-anak biasa Nggak tahu nama apa Nyebut nama bapaknya gitu ya Iya Cuman kalau aku kan Kalau aku jadinya bukan karena nyebut nama bapak Tapi nyebut kondisi fisiko Yang beda kan itu aja kan Jadi kayak Dulu kan aku waktu awal-awal Waktu masih kelas 2 misalnya Itu kan aku bisa Jalan tapi menggunakan sepatu itu kan Resikonya kan jadi pelan-pelan Nah itu temen-temen yang bilang aku manggil kurak-kurak Kayak gitu Itu juga sekarang kalau bayangin ya Aku kalau ditanyain Aku sering banget dapet pertanyaan kayak gini sih Apa sih kesan dan pesan bullying yang paling sering Justru yang aku paling inget tuh adalah Ketika waktu itu Aku dibanggil kurak-kurak Udah itu aja Kurak-kurak ya Karena jalannya lamban ya Iya karena jalannya lamban Tapi waktu itu Masih inget nggak Mbak Bagaimana penerimaan Mbak Ais waktu itu Bagaimana seperti itu Karena gini loh Karena banyak juga begini Kalau saya kan memang Tuna Netra nggak dari lahir ya Tapi dari Udah usia 12 tahun gitu Tapi ada juga temen-temen Kalau yang Tuna Netra dari lahir Itu dia itu sampai Masa dia sebelum masuk SLB gitu Dia nggak pernah merasa kalau dia itu Tuna Netra gitu Karena ya mereka tuh main biasa aja Meskipun main sepeda terus masuk gold Masuk apa gitu Tapi mereka belum Pak Nggak tahu kalau itu konsep bahwa mereka itu berbeda Cuman taunya ya mungkin Karena mereka tetap bisa main dengan teman-teman mereka sendiri gitu loh Tapi kalau Mbak Ais waktu itu sudah menyadari nggak Bahwa memang Memang ada Memang feel different gitu Waktu itu dengan yang lain Atau biasa aja Mungkin karena temen-temen Netra Mungkin karena temen-temen Netra itu nggak ngelihat ya Jadi maksudnya Nggak perbedaan kan Sedangkan kalau aku nggak ada masalah penglihatan Jadi ya aku bisa memahami bahwa ternyata aku beda Mungkin aku sudah sudah paham Ketika aku masih TK Masih Waktu sebelum TK pun Waktu masih balita Biasa main sama temen-temen di kampung Itu aku sudah bisa menyadari bahwa Kok orang lain bisa jalan dengan lancar Sedangkan aku nggak bisa ya gitu Itu pun juga kayak misalnya gini Sebenarnya barriernya lebih banyak adalah Ketika aku bisa melihat temen-temen bisa main peta umpet Kemudian bisa main jet Sedangkan aku nggak bisa Nah justru Sebenarnya kalau bullying itu nggak ada Cuman aku merasa minder Karena kenapa aku nggak bisa bermain Seperti yang lain bisa saya nggak bisa gitu ya Padahal kan kita tahu Kalau di jaman TK atau playgroup itu kan Semua kegiatan itu lebih banyak yang main fisik kan Maksudnya main peta umpet Apalagi jaman dulu Belum ada gadget Itu kita kerasa banget sih Oh kenapa aku nggak bisa ikut main kayak mereka ya Nah tapi responnya Mbak apa? Ketika merasa seperti itu Apakah memang feeling down Atau mungkin malah ada pelampiasan ke hal yang lain Misalnya contoh Oke saya ada kekurangan tapi saya Mau baru prestasi di akademi gitu misalnya Bisa ini dengan yang lain gitu Seperti itu atau bagaimana penerimanya? Itu proses yang panjang sih Mas Nggak langsung tiba Oh saya mau pencapaian di akademi gitu Nggak nggak gitu Nah kalau waktu di jaman masih kecil itu Kebetulan Jadi ini uniknya sih Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga Untuk orang tua-orang tua yang punya Anak disabilitas Jadi Orang tuaku itu memutuskan untuk ngelesin aku renang Oke Nah sebenernya itu insiden Maksudnya bukan sengaja orang tuaku mempelajari tentang dunia disabilitas Enggak Cuman semua anak di keluarga ku itu Diusahakan sudah les renang dari kecil Karena ngerasa itu Aku merasa bahwa itu survival Basic survival yang harus dipunya semua orang gitu kan Dan karena keluarga ku juga punya keturunan asma Jadi kita harus belajar renang untuk ngatur penafasan Oh iya iya Terus? Somehow Akhirnya justru itu jadi Membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri Jadi Walaupun kita kondisi kakinya nggak berfungsi Ketika di kelomparnya itu nggak begitu Nggak begitu berpengaruh Mungkin Tetap bisa ya? Iya tetap bisa Tadi saya nggak bisa renang sih Cuman kalau saya tahu saya kan harus ngerakin kaki juga biar tetap ngambang gitu kan Iya Harus ngerakin kaki Jadi emang kalau aku pribadi itu prosesnya lama Misalnya kalau kakakku dan adekku itu misalnya Umur 6 tahun dia udah bisa gaya kata fasih Sedangkan itu Mungkin 6 tahun itu masih berusaha ngatur kaki Gaya batu aja mbak kalau saya Mungkin mas bisa dicoba mungkin Nanti mungkin latihan sama idolnya bareng-bareng Boleh lah nanti lah ya Kadang-kadang gitu sih kalau kita nggak bisa tuh kadang-kadang anak mulai ngajarin nanti Jadi malah itu ya cerning poinnya bahwa itu tuh usia berapa mbak belajar itu? Kalau les renangnya itu aku udah mulai sebelum TK itu udah dilesin renang Dari kecil ya Ya itu proses lah memahami bahwa ternyata aku bisa renang Terus mungkin setelah kita ketemu di sekolah Terus kita lihat oh orang yang nggak bisa renang Terus aku jadi kayak ngerasa superior gitu Oh ternyata Oh mungkin karena ini ya Karena ada sesuatu yang Maksudnya oh ternyata yang orang lain bisa Saya juga bisa meskipun dengan cara agak sedikit berbeda gitu ya Iya Jadinya merasa Oke oke Dan ini pernah aku bahas juga di Instagram ku eh Promosi sekalian Boleh boleh Katanya Instagram emang inaktif juga Iya Ya bener juga sih bahwa memang kita harus punya satu hal sih kayak menemukan Apa ya satu poin lah dalam diri kita yang bisa kita banggakan dan bikin kita itu Jadi kalau misalnya kita lagi down Minir kita inget-inget yang itu aja gitu ya Bahwa Ya tiap orang kan Nobody is perfect gitu kan Tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Jadi yang kita Tunjolkan ya kelebihannya aja gitu ya Iya bener-bener Nah terus dari situ Mbak Pengalaman Masa kecil gitu ya Sekolah juga di sekolah umum terus gitu kan Lalu juga sempat masuk di pesantren juga Mbak ya Wah kok dia buat info Mas Tau dong Mbak Kan kita riset aja Gimana tuh Mbak kalau masih pesantren Mbak Apakah kondisinya malah lebih toleran dibanding sama sekolah umum atau gimana Mbak Sebenernya mungkin kalau di pesantren itu yang jadi barrier adalah fasilitasnya ya Maksudnya public facilitiesnya Karena kebetulan aku memutuskan untuk masuk ke kondosalaf Jadi Yang Kamar mandinya itu bahkan masih belum akses sama sekali untuk disabilitas Ya yang macam-macam seperti itulah Bisa nyimpul di kali Mbak Sayangnya itu gak ada kali gak sih Kalau ada aku jadi mau Lebih praktis ya Sebenernya kalau Ntar kita ke tali gitu kalau ada kerendam Sayangnya gak ada sih di sekitar itu gak ada kali Gak ada Itu sebenernya yang paling sulit adalah masalah kamar mandi Mencari kamar mandi yang akses Dan mencari yang gak tangga Maksudnya bangunan tanpa tangga Sebenernya cuma dua itu aja kuncinya kan Nah itu Tapi tuh jadi kompleks karena untuk mencari pondok pesantren yang bisa menyediakan dua kebutuhan itu tuh Kita harus kemana-mana gitu Jadi aku Sampai udah ke Jakarta udah Ke Jawa Tiba udah Iya ke Jogja juga udah Dan akhirnya kebanyakan mereka minta maaf gak bisa menyediakan gitu Karena Malah di yang deket ya di Kudus ya malah ya Iya dan itu akhirnya terakhir Malah yang deket malah terakhir ya Iya Jadi gak tau kenapa sih jalannya gitu Bahkan aku udah ke Pasuruan Mas Dimas selalu di Banten Pasuruan tuh pojoknya Jawa Timur Iya 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 Ke Banten juga udah Iya sih gak sepojok itu sih Terus habis itu ke Banten juga udah Terus akhirnya baru terakhir ternyata di Kudus ini Dan di Kudus ini unik karena Mereka mengatakan bahwa bisa kok direnovasi kamar mandinya gitu Jadi kita Karena ada beberapa kamar di Terus satu kamar mandi Pasang kloset dud Oke Jadi bisa diakomodir ya jadinya ya Iya Terus kalo dari segini gimana Mbak disana dengan teman Sesama santri Ya itu aku belajar banget sih Masalah bagaimana menghadapi lingkungan yang belum inklusi Jadi aku belajar bahwa ternyata Sebenernya mereka tuh bukan gak mau menerima kok Maksudnya masyarakat umum bahkan masyarakat di desa Yang itu sebenernya bukan gak mau menerima Tapi mereka belum paham aja gimana cara menerima Maksudnya di masyarakat ini kan udah banyak ada stigma Terlalu lama stigma yang ada gitu kan Betul Jadi sebenernya mereka tuh bahkan juga korban-korban dari stigma negatif yang udah berkembang di masyarakat Korban ketidak tahuan ya Iya dan pemerintah juga membiarkan informasi itu terus menurus gitu Turun Jadinya Bahkan melanggengkan untuk Iya bahkan melanggengkan Misalnya Tuna Netra ya kalau di Kayak di panti rehabilitasi itu kan ya hanya diajarkan mijit, bikin keset Iya kan Kalau yang sudah diajarin nyalon, yang sudah diajarin kerajinan Jadi ya melanggengkan Tapi sekarang ya sudah ada perubahan lah semenjak kita ratifikasi CRPD itu kan Iya Tapi memang gak cepet ya Mas karena Itu kan mengubah mindset Iya dan Paradigma Kalau secara regulasi mungkin sudah berubah Tapi bahkan kebijakan di level provinsi yang aku sering ketemu Atau di level kotak Si pemaku kebijakannya mindsetnya masih mindset lama Jadi peraturannya mereka belum siap gitu Karena kita kan menanti nih seperti Mbak Ais-Mbak Ais yang lain juga sampai ke atas juga gitu kan Bukan Mbak Ais lah Mas Dimas Aku maka apa Nah kalau yang di pondok itu Iya tapi aku belajar sih bagaimana cara menghadapi masyarakat yang belum tahu itu di pondok Maksudnya kita Maksudnya kita Mungkin pendekatan agak beda sama senior-senior Disabilitas yang Mungkin agak berani ya Kalau aku mungkin lebih lembut gitu Maksudnya ya itu oke kalau memang bisa menerima Menggunakan istilah disabilitas misalnya Maksudnya kalau aku ketemu di desa dan ada yang menggunakan kata cacat ya itu oke Maksudnya karena aku sebetulnya Persepsi dari disabilitas ke cacat itu akan butuh Eh dari cacat ke disabilitas itu butuh waktu gitu Betul 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 Tapi kan sebetulnya juga ini Mbak itu kan hanya masalah terminologi ya Sebetulnya kan Ya itu juga penting Cuman yang lebih penting adalah bagaimana orang memahami itu kan Ketika dia toh ingin menggunakan kata disabilitas Atau difabel sekalipun atau apapun Tapi di dalam pemikiran yang masih negatif ya Sama aja gitu kan Jadi sebetulnya lebih ke konsep dulu ya Itu berapa lama sih Mbak di Santren? Lama banget Sampai keratan Sekitar Berapa? Lima tahun Lima tahun ya Iya Tapi tuh kalo di Santren tuh itungannya Ini gak sih ada kayak Sertifikat kayak penyetaraannya gitu gak sih? Enggak sih Karena aku kan udah dapet Aku kan lulus SMA dulu baru Mondo Jadi enggak Kalau yang masih belum punya ijazah SMA SMP itu Mereka bisa penyetaraan di dalam Mondo Cuman karena aku sudah komplit jadi gak perlu Gitu gak maksudnya kayak disetarakan mungkin kayak D3 Atau apa enggak ya? Oh enggak Mas Karena itu bener-bener salah sih Makanya ambil S1 lagi ya Iya Ambil S1 lagi Ini kayak CV ku di kuliti ya Di Google ada semua Mbak Saya gak ini kok enggak kayak Mas Bagas yang pegang semua data Itu enggak Jadi buat temen-temen Mas Bagas itu adalah salah satu peserta PDT yang jadi ketua kelas Ketua kelas kita ya Iya jadi S1 lagi di ini ya Mbak di PAI ya Iya Di sana apa? Fakultas Fakultas Tarbiah atau apa sana berarti namanya? Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiah Oh malah agama biasa jurusan Tarbiah ya? Iya Oke Itu gimana Mbak ketika di pesantren terus masuk ke dunia universitas gitu Itu apa Mbak yang membedakannya? Termasuk juga ketika interaksi dengan di sana Atau Mbak-Mbak ada menemukan satu identitas baru mungkin di sana Wah satu identitas itu Kalau itu sebenernya awalnya aku kuliah itu kan sebenernya gak begitu niat ya Tapi udah masuk-masuk aja terserah apa gitu Sebenernya ada cerita unik sih Mas terkait ini Gimana nih? Kismis nih Kismis Kismis Jadi ketika aku itu mau daftar Kan aku datang pendaftaran Kak Itu terus ditanya ada Biasanya kan ada petugas yang ngurusin masalah PMB Penerimaan mahasiswa baru Terus ditanya mau kuliahnya Emang ambil apa? Terus aku ambil mau ngambil pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiah Eh di Fakultas Agama Islam di jurusan Tarbiah Waktu itu Dia bilangnya gini Responnya adalah bahwa Wah itu tempatnya gak akses Karena Jadi gedung perkuliahannya itu pasti di lantai 2 atau di lantai 3 Karena di lantai 1 itu full digunakan oleh staff dan karyawan Jadi gak akses nih Kalau mau akses kita ada fakultas baru Di gedung baru dan itu sudah ada liftnya Kalau di yang gedung Fakultas Agama Islam itu belum ada liftnya Terus habis itu kalau mau kuliah di ini aja di fakultas Kalau gak salah sih aku agak lupa Kalau gak salah dia bilang gini Kalau gak kuliah aja di Fakultas Bahasa dan Komunikasi Bahasa Inggris dan Komunikasi Itu kebetulan gedungnya baru dan ada liftnya Sebenernya saat itu aku tuh gak begitu niat kuliah Karena mikirnya Karena aku baru transisi dari pondok Belum punya tujuan Habis itu mau ngapain Dan kemudian Cuman orangtua aku bilang Udah lah kuliah aja biar punya ijasa Nah waktu itu sebenernya aku mau apa aja nurut Maksudnya yaudah orangtua bilang Yaudah pendidikan agama Islam aja yang satu jalur gitu kan Nah tapi ketika itu Ketika si Apa namanya Petugas pendaftarnya itu membelokkan aku Gengsi dong Mulai gak terima aku Malah gini Oh enggak saya mau kuliah di Fakultas Agama Islam aja gitu Jadi Aku kalau semakin dilarang tuh Semakin Apa ya Kayak Makin nekat ya Iya makin tertantang Ketika dia bilang ini gak akses nih Ini gak akses Kalau yang akses tuh yang ini Aku langsung Oh enggak saya mau ambil gak akses aja Seru juga Terus Yaudah akhirnya kuliah Ya kita jalanin aja disitu Itu Terus gimana dengan di lantai dua tiganya itu bagaimana jadinya Ya jadi aku menemukan keahlian bahwa Ternyata aku bisa kok rembetan naik ke tangga pelan-pelan gitu Oh gitu Tapi kursus redanya gimana Kursus redanya diangkatin Jadi selama satu Kakakku bantuin naik Kadang-kadang dibantuin teman-teman juga Jadi emang bersyukur banget sih Lingkungannya sekali lagi sangat Sangat kondusif gitu kan Ya selama itu kita Berusaha menyesuaikan Dan ya udah gitu caranya Ya jadi tetep Ya meskipun itu Ya tetep ada solusi lah ya Cuman meskipun itu tidak 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 ideal sebetulnya ya Ya itu aku juga belajar tentang survival sih Maksudnya Mungkin Mas Dimas juga ngerasain sih Maksudnya Maksudnya Aku gak tau sih Mas gimana Kayaknya sebenernya semua hal itu Pasti ada solusinya Iya gak sih? Betul, betul, betul Cuman kita belum nemu aja Sebagai disabilitas Ini kita harus trial error Untuk tahu solusinya gimana Iya gak sih? Betul, betul Dan sebetulnya Kita itu Disabilitas di Disini ya Di Indonesia ya Sebetulnya kayak semacam Entah ini disebut Blessing in disguise Atau Menghibur diri ya Jadi sebetulnya kita tuh Lebih mandiri Dibandingin sama Disabilitas yang Di negara-negara maju loh Iya kan? Maksudnya Kita kalo mau ngomongnya gini Kita yang Dalam tanda kutip Gak diurusin sama Negara aja Kita tetep survive Gitu kan? Gimana kalo Yang diurusin sama Negara kayak Mereka kalo di Australia itu kan Mereka dapet ada Fun sendiri tuh kan Buat yang Disabilitas Mereka ada Tunjangannya Segala macem Gitu kan Dan tunjangannya kan Sesuai dengan Kebutuhan Pribadi per orang kan? Iya di assess Mereka di assess Bener Tapi itu pun juga Masih ada yang ngeluh loh Kayak waktu saya Waktu Iya waktu saya Short course 3 bulan Di Australia itu kan Kita kan sering Ada guest lecture Gitu-gitu kan Terus ada juga dari NDIS tuh Yang National Disability Apa sih Insurance Scheme Atau apalah Singkatannya Kayak semacam BPJS Kesehatannya mereka lah Yang buat disabilitas Gitu kan Terus juga ada penerimanya juga Mereka kadang-kadang Masih ada yang ngeluh juga Bahwa itu kurang Ketika mereka tuh Dengan partner Hidup dengan partner Hidup dengan partner Cuman dihitungnya gimana Bla 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 Masih ada yang ngeluh juga Sebetulnya Makanya saya waktu itu bilang gini Bahwa Tapi ini bukan pas sama orangnya Langsung sih Tapi sama dosen Pas ketika kita debrief Udah selesai presentasi itu sih Bahwa Ya harusnya mereka gak punya alasan lah Buat itu Kita aja di Indonesia yang Karena memang kita bukan welfare state kan Kita gak punya Kayak semacam dana Buat itu aja Kita masih bisa survive gitu kan Tapi dibalikin kayak gini lagi Ya sebetulnya kalian Kalau mau bikin jadi welfare state Juga bisa Adanya Dana Dana pension-pension Seperti itu Karena kalian kan punya tuh banyak tuh Orang-orang super kaya Itu kalau mereka bayar pajak dengan bener aja Kalian bisa buat menghidupin Buat ngasih tunjangan buat orang-orang Disabilitas atau lainnya juga bisa gitu kan Ya juga sih Gitu ya Iya mereka juga ada yang masih merasa kurang loh Dengan seperti itu Nah kita ya Ya menghibur diri lah Bahwa kita lebih survive disini Walaupun ketika dikasih Nanti dikasih lebih Lingkungan yang lebih akomodatif Insya Allah Lebih survive gitu kan Iya Kayak gitu Nah terus Berarti Ini Mbak apa Mulai Kan Mbak Ais juga aktif juga Akhirnya aktif di dunia disabilitas ya Kayak ada Saya kepoin tuh Ada bikin apa tuh Majelis Pengajian defable lah Terus ada Terus ada Apalagi tuh ya Bin Bin apa tuh Mbak? Bintari Ya Bintari Segala macem Nah itu Bisa ceritanya Mbak Mulai Ya meskipun Mbak Ais sudah mulai ini ya Sudah mulai mengidentifikasi diri bahwa Oke saya Memang ada perbedaan itu dari kecil gitu kan Cuma ketika mulai masuk dan ikut kontribut di dunia disabilitas tuh mulai kapan dan bagaimana tuh Mbak? Kalau di Pondok kan belum ya Pas ke satu berarti ya? Iya Mulainya sebenernya barusan lah Kalau sama Mas Dimas mah beda kasusnya lah Mas Dimas lebih pengalaman Saya kan lahir duluan Ini kalau jadi sebenernya yang jadi turning pointnya itu masalah kegiatan disabilitas ya ada satu orang guru yang aku hormatin Iya Dia itu bilang gini sih Kamu itu Aku lupa kata-kata pastinya Yang jelas intinya gini Kamu itu punya privilege Kamu harus mengakui bahwa kamu itu punya privilege Maksudnya aku punya akses hidup di kota besar Orangtuaku menerima aku dengan baik dan menyekolahkan aku dengan baik Orangtuaku ngasih kebebasan aku untuk berkreasi sesuai dengan keinginanku Dan kamu harus sadar bahwa ini lanjutnya dia Kamu harus sadar bahwa gak semua disabilitas itu beruntung kamu Jadi kalau mengaitin sama cerita Mas Dimas tadi bahwa di Australia bahkan itu tunjangan sudah ada Tapi kita juga mungkin harus sadar bahwa di Indonesia tuh banyak yang kondisinya bahkan di bawah kita banget Betul, betul banget Disabilitas yang kondisinya entah dari masalah segi ekonomi, segi tempat tinggal, segi penerimaan keluarga Nah itu kompleks Dan harusnya kamu bisa lebih bermanfaat buat mereka Jadi spesifik Dia tuh berusaha spesifik mengadarkan bahwa tugasmu tuh gak usah jauh-jauh Kamu gak usah merubah dunia gitu loh Lebih fokus aja ke orang-orang yang mirip kamu Tapi ternyata gak punya privilege sebagus kamu gitu Dan mulai dari situ Aku mulai kepikiran sih Gimana ya caranya Cuma waktu itu kan aku belum punya akses untuk ke organisasi disabilitas kan Jadi belum tahu gimana cara aku untuk seperti itu Dan beruntungnya lagi itu sebenarnya mungkin bisa dibilang fate ya takdir gitu kan Jadi aku pernah datang ke acara seminar gitu di Semarang Dan ternyata sebelahku itu adalah sekarang mantan Tapi dulunya adalah ketua HWDI Kota Semarang Oh begitu Dulu seminar apa tuh? Semar Disabilitas atau gimana? Bukan, bukan seminar Disabilitas Seminar Apa sih? Aku bahas kan lupa Jadi itu kayak Sekaligus diskusi pabrik itulah Yang ngadain bukan Disabilitas Bukan acara Disabilitas Tapi ngomong H bersamaan H gitu Sebelahku persis itu adalah Ternyata ketua HWDI Dan dia ngeliat aku Pak Eko Siroda Terus dia Kita mau ada Itu tepat setelah Lebaran Karena dia mau ada acara halal bihalal Aku diundang Kita mau ada acara halal bihalal nih Kamu Boleh kok datang gitu Terus itu aku pertama kali datang Terus aku ketemu Ketemu lingku Ini Apa? Komunitas Disabilitas Sejak itu Ya, ya, ya Jadi aha momentnya disitu ya Iya Tapi tadi yang guru yang tadi memberikan insight tadi itu Guru dimana itu Pak? Guru atau dosen? Iya Bukan, bukan Itu bukan guru Itu sebenernya ini sih Jadi aku pernah sempat pengobatan alternatif dibantu Tapi itu yang Yang Jadi itu kayak pijet alternatif gitu Tapi dia udah kayak Oke, oke Paham berarti dari situ ya Yang memberikan awalnya gitu ya Nah, tapi sebelum tadi Mbak ketemu sama Itu siapa Bapak atau Ibu Teneri? Mantan ketua HWDI Ibu, kan HWDI dan wanita Oh iya ibu pasti ya Ya ya, saya lupa kembali sama PPDI Itu sama beliau itu Ini nggak Sebelum ketemu itu Tapi Prah tau nggak ada kayak semacam Pergerakan disabilitas seperti itu Ada organisasi segala macem Prah tau nggak tapi sebelumnya? Enggak, I have no idea at all Emang nggak ya? Enggak Kayak aku dari Karena aku bahkan Masuk YPAC tau Di Jakarta ada YPAC nggak ya mas? Ada, ada YPAC ada Ada kan? Jadi aku sempat di YPAC itu bahkan sebelum TK Tapi setelah itu Bahwa itu bukan lingkungan yang kondusif untukku Secara personal ini Aku merasa seperti itu Akhirnya nggak pernah diajak ke situ lagi Jadi aku sama sekali tertutup dari dunia disabilitas Sejak saat itu Paham, paham Berarti memang Nah itu Ya dari momentum itu ya Dari awal tadi ada insight tadi itu Kayak sempat mendapat semacam enlightenment ya Pencerahan ya Lalu ditemukan dengan ibu itu gitu ya Jadi Mulailah masuklah ke situ ya Iya, jadi itu Bulaili namanya Bulaili Bulaili ya Lalu gimana? Setelah masuk Untuk Apa yang terbaik Ini Dihadapi atau ternyata yang disadari di sana? Iya Itu kan proses sih Maksudnya Dari sejak Bertemu dengan teman-teman disabilitas yang lain Komunitas disabilitas di Kota Semarang Kemudian Aku ketemu orang satu dua aktivis yang lain Terus Oh ternyata banyak ya aktivisnya ya Dan Ternyata perjuangannya juga udah masif ya gitu Jadi dari situ Dan ketemu orang-orang hebat juga Dari satu Dari PWDI Terus Kita ketemu kegiatan lain Datang ke kegiatan lain Kemudian Ketemu di Pertuni Ketemu dari ITMI Ketemu Nah dari situ Kita nambah teman Nambah teman Terus Mungkin akhirnya Aku memutuskan fokusnya ke majelis pengajian di FABEL Hmm Karena sesuai dengan Ya punya background disitu juga lah ya Iya Dan Meras Gak ngajar ngaji ya Gak ngaji sih sebenernya Aku cuman Bikin acaranya aja Ya 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 Berarti Sudah mulai masuk ke Dunia Ya bisa dikatakan dunia advokasi Dunia Perjuangan disitu ya Terus juga Iya Kenal banyak orang juga Segala macem Nah itu kalo yang tadi Bintari itu apa Mbak Saya pernah denger tuh Masa lu pernah bikin itu ya Webinar Karena fokusnya di entrepreneurship ya Masa lu ya Waktu itu kebetulan Tapi sebenernya enggak Mas Sebenernya kalo fokusnya itu di lingkungan Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Jadi Jadi itu kalo itu bukan aku yang buat Itu adalah Studio Dia udah lama Bisma Aslinya itu bergeraknya di bidang Environment sama Sustainable Development Oke Baru Sekitar 2 tahun ini mereka fokus di Basis inklusif Jadi program mereka Seinklusif mungkin Jadi Mereka sebenernya bukan organisasi disabilitas Tapi mereka berusaha Menjadi organisasi yang Menciptakan lingkungan inklusif Nah tapi setelah ini Mbak Nanti kan kayak Habis aha moment itu jadinya Merambat kemana-mana nih Banyak ikut Bahkan sempet menginisiasi Sebuah kegiatan juga yang majelis pengajian tadi gitu Setelah masuk itu yang berubah dari diri Mbak Es apa? Apakah ada penerimaan diri yang bagaimana? Atau ada sesuatu yang baru lagi? Atau Atau Gimana? Mungkin lebih ke tujuan hidup kali ya Wow Enggak sih Jadi serius ya maksudnya Enggak enggak maksudnya gini Kalau aku coba flashback Back then Waktu aku mau masuk kuliah Aku bahkan enggak tahu Aku mau ngapain Maksudnya aku enggak punya tujuan jelas Apa yang mau aku capai Atau Kalau sekarang mungkin juga masih enggak jelas sih Jadi Gini Waktu mau kuliah itu Enggak punya Mungkin Mbak tadi merasa belum punya tujuan yang jelas yaitu Menurut Mbak sendiri itu Apakah Ya Ya it's something common gitu loh Di anak-anak muda Atau Karena Mbak memiliki ada keterbatasan disabilitas itu? I think it's something common Maksudnya Common aja ya bukan karena Merasa itu terus merasa hopeless gitu enggak ya? Enggak Kalau hopeless enggak sih Lebih mungkin karena aku enggak tahu sebenarnya apa yang mau aku lakukan di dunia ini gitu Apalagi kan aku selama 5 tahun di Pondo itu kan Jadi itu Pondo Salaf yang bener-bener terisolasi Kita enggak punya HP Jadi memang di sana aku enggak berinteraksi dengan dunia luar Jadi ketika itu Dan kebanyakan kalau dari teman-temanku keluar itu Keluar didikahkan Kebanyakan Jadi Tujuannya itu juga Jadi Aku enggak punya vision tentang hidupku waktu itu Jadi bilang aku Enggak tahu Bahkan enggak kepikiran kalau aku bakal dapat beasiswa AAS saat itu gitu Cuma satu hal sih yang mungkin yang aku lakukan saat itu adalah Sebenarnya harus Sudirhana Aku itu kalau setiap kali ada Jadi di sana Salah satu keuntungan di sana itu ada perpustakaan Dan di situ ada banyak-banyak banget buku Di mana? Di pesantrian? Di pesantrian Dan aku suka baca Dan yang aku baca itu adalah novel-novel traveler Traveling ke luar negeri Yang sekolah ke luar negeri Terus abis itu Laskar pelangi Ya tipe-tipe novel-novel Dulu lah yang lagi in saat itu Makanya adventure-adventure gitu lah ya Iya Jadi kayak I don't have a real goal in my life Tapi yang jelas aku mau gitu kalau bisa gitu Kayak itu tuh cuma Tapi umum Tapi aku enggak tahu Tapi kan aku tahu Untuk mendapatkan beasiswa tuh kamu harus punya tujuan Tapi aku waktu itu belum tahu Aku mau ngapain Tapi kemudian dengan Akhirnya berinteraksi dengan dunia disabilitas Langsung ke organisasi disabilitas Ternyata aku Oh masalahnya banyak ya Ternyata di sini Ditambah lagi dengan guruku yang bilang kayak gitu Terus kayak Oh iya ya Aku bisa sekolah Bahkan sekarang aku bisa S1 Dan ternyata kalau masalah pendidikan agama Islam Di dunia disabilitas tuh lebih kompleks lagi Betul Gimana caranya aku bisa kontribusi di sini Walaupun mungkin It's a small contribution Tapi ya setidaknya bisa lah Ada Walaupun cuman Remah-remah ram kaya lah Wah tapi itu sangat berarti lah Mbak Itu kan Setiap orang punya scope Scope kegiatan masing-masing kan gitu Enggak semua orang harus di level Nasional kan Karena kan bahkan Kadang-kadang yang Teman-teman kayak di pusat Di Jakarta Di level nasional Kadang-kadang tuh juga Kita Enggak ini juga tuh Enggak terlalu paham-paham banget juga Sama persoalan di daerah kan Bahkan kadang-kadang lebih kompleks malah ya 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 Aku gak tau sih Karena aku belum pernah di pusat Dan gak berniat untuk di pusat juga sih Jangan banyak di sini-sini Mbak Macet ya macet Oke dah Dari sana ya Waduh berarti perjalanannya panjang banget Sampai menemukan tujuan hidup The meaning of life Dan akhirnya Berkontribusi Dan akhirnya sampai ini loh Bright people nih Mbak Ini tuh pernah jadi viral loh Viral katanya nih Saya nemu beritanya loh Mbak Katia pernah viral Dan pernah satu vlog juga sama Pak Gubernur katanya Pak Ganjar katanya Itu waktu itu bikin Namanya GGS Itu apa tuh Mbak GGS Mbak Jadi sebenernya Gateng-gateng serigala atau gimana Ya itu karena waktu itu Lagi ada Lagi booming Itu kan sinetron itu Kita pakai Ceritanya Itu Alat ini sih Sebenernya sederhana Dia cuma alat untuk Membantu Teman tulis sholat Sebenernya gitu aja Sholat berikutnya Jadi kalau Ini ya katanya Kalau misalnya Imamnya itu pas ruku Terutama buat yang Tidak terlihat ya Maksudnya gak pas dalam kondisi Berdiri kan Jadi ngasih getaran signal gitu ya Iya Kalau perubahan gerakan gitu ya Iya Itu Saya pikir-pikir Simple tapi Iya juga sih gitu Maksudnya Keren sih gitu maksudnya Dan Dan Maksudnya gak semua orang bisa Itu kan bukan hanya dari kepedulian Tapi ada Inovasi lah Disitu Itu dimasukin PKM juga Mbak ya Di program kreativitas mahasiswa ya Iya justru sebenernya Ini awalnya Ketika buat itu untuk PKM awal Yang PKM apa tuh Pengambilan masyarakat Atau Itu teknologi Iya Karsa cipta ya Yang teknologi Teknologi ya Saya dulu kan soalnya Bibem dan ngurusin gitu-gituan kan Masih-masih gak bikin Masih ada ya Mas Nyuruh mahasiswa doang Udah ada ya Tahun dulu Zaman dulu udah ada PKM ya Udah lama Itu sebenernya udah lama Udah lama Oke Cuman di Kalau di UI itu Anaknya gak terlalu suka Begitu sih Jadi susu Sukanya apa Kayak gitu Sukanya demo Sukanya itu sama ini Debat Oh iya Sukanya juga gabung debat loh Yang Harvard apa tuh Hamun-hamun itu loh Hamun iya Nah itu pada jago-jago itu Kalau ikut itu Tapi kalau nulis-nulis Biasanya pada kurang tertarik Karena udah benak ngomong ya Mulai lebih banyak sih sekarang kayaknya Itu sampai Pimnas mbak ya Sampai Pimnas waktu itu Iya sampai Pimnas Cuman di Pimnas kalah Kekalah ya Hmm Sayang sekali ya Tapi gimana Mas ada follow upnya gak sekarang Kalau Dulu sempet kita kembangin Cuman ini Jadi Sebenernya waktu itu Kita mau beli prototipnya lagi Hmm Di Cina Cuman tepat Kita beli prototip Mau beli prototip itu Terus kan Covid Hmm Terus sekarang Personilnya udah pada lulus Punya kegiatan masing-masing Iya jadi udah Sulit ya Iya Semoga lah Mudah-mudahan sih ada Ada orang yang juga Apa namanya Inspired sama itu Mungkin Kedepan mungkin bisa bantu itu ya Mungkin nanti kalau udah berarti Pilih nonton ini Dan punya Iya Kita mendukung kok Kalau ada yang mau ngambil project ini Dan mengembangkan Dengan senang hati Maksudnya tuh bagus banget sih gitu Bagus banget Menurut saya tuh Simple tapi Malah mobile juga kan Mobile Dan Dan penting banget sebetulnya Iya Dan Mungkin bisa dimanfaatkan Lebih dari itu kali ya Maksudnya kayak Serba guna yang bisa Jadi Buat kebencanaan juga Buat ngasih kabar kebencanaan Hmm Bener-bener Iya buat temen-temen Yang punya ide dan punya Sumber usaha Maksudnya sumber daya Bisa punya Bagi Ya nggak cuma funding lah Mas Punya kemampuan Silahkan Kalau mau hubungi saya Ntar kita kasih linknya di deskripsi ya Tapi jangan funding doang Karena kita juga Nggak ada tenaga Iya betul Betul Ya mau itu juga ya Mau ikut Untuk mengembangkannya lagi ya Iya Betul betul Nah Itu Udah luar biasa Sampai ada menghasilkan GGS loh Temen-temen ya GGS Apa itu Kalau istilah sebetulnya apa Bukan ganteng-ganteng serigala apa Gelang getar sholat Gelang getar sholat Ya gelang getar sholat ya Gelang getar sholat Terus sampai di endorse juga waktu itu Mungkin bukan endorse ya Tapi Sama Pak Gubernur ya Dibantu buat Sampai ke ini nggak Jadi nggak tuh yang ke Malaysia Saya bacakan Jadi Jadi ya Konferensi sana ya Iya Alhamdulillah Keren keren Nah Akhirnya gitu ya Akhirnya Memutuskan buat daftar Beasiswa Gimana tuh Mbak Berarti Fresh grade ya Baru lulus ya Atau jangan-jangan Belum dapet ijasa Tapi udah ngelamar ini ya AAN Belum dapet ijasa Waktu ngelamar itu Belum dapet Tapi udah sidang Udah sidang ya Udah Cuman belum dapet Belum dapet ijasa aja ya Little bit lucky kan Mas Karena Pendaftarannya dimundurin Sampai Juni kayaknya Betul-betul Mungkin kalau April nggak Nggak masuk ya Nggak ini ya Nggak Nggak keburu ya Apply juga sih Cuman mungkin Sporting statementnya Belum di Belum dirapiin Dan sebagainya Tahun itu aku akan apply Apapun yang terjadi Cuman Kondisinya akan berbeda Dengan Apa Ininya Formulirku Mungkin beda dengan Formulirku yang Akhirnya sampai Juni Di ekstern sampai Juni Ya jadi Buat informasi juga nih Buat Bright People Jadi Australia Award Scholarship Itu adalah Program Biasiswa ya dari Pemerintah Australia Untuk kuliah lanjut S2 Atau S3 Di Australia Dan itu Persaingannya sangat Kompetitif sekali Gitu kan Kemarin itu kabarnya sih Ada 6.000 Applicants ya Yang masuk Gitu kan Dan Mbak Ais ini Masuk menjadi salah satu dari Hanya 50 Yang diambil Dan Fresh grade Gitu ya Jadi luar biasa banget Bahkan banyak Orang itu yang daftar Berkali-kali Atau bahkan Banyak yang bilang Kalau fresh grade Bisa masuk nggak ya gitu Karena kan belum punya pengalaman Tapi Mbak Ais sudah membuktikan bahwa dia bisa lolos gitu ya Jadi Buat teman-teman yang mau daftar Dan ingin melanjutkan cita-citanya Biasa khawatir Mbak Ais ya Smart Smart Tapi tentu motivasinya apa Mbak Ais? Minggu sayangnya? Tinggal seminggu sayangnya ya? Sekarang ya Tinggal sampai 31 Mei ya Mungkin kalau ini di-publish Sudah selesai ya? Sudah tutup kali pendaftarannya? Enggak sih Paling minggu depan sih Oke Minggu depan sih Sebelum ini lah Sebelum 31 Mei Jelas Itu tuh motivasinya Mbak Mbak Maksudnya kan Enggak semua orang itu kan terpikir buat Lanjut S2 ya Kalau saya sendiri kan pribadi memang Ya selain memang punya cita-cita Memang karena Kalau di PNS kan memang kita di Apa istilahnya di encourage Buat lanjut sekolah lagi gitu kan Tapi kan enggak semua orang punya Motivasi seperti itu Karena kan namanya sekolah lagi itu kan Capek ya kan Apalagi yang udah pada kerja gitu kan Udah pada kenal uang gitu kan Sekolah lagi ngapain sih Paper Segala macem Baca buku itu kan capek gitu kan Apa sih betulnya yang Memotivasi Mbak Ais buat daftar gitu Atau sebelumnya tau dari mana Mbak? Tau dari mana ya Sebenernya kan udah Kalau di organisasi disabilitas Kita kan udah sering dapet kabar-kabar kayak gitu kan Ah iya betul Dari situ Sebenernya aku Iya Akhir 2019 Ya kayaknya Akhir 2019 itu aku ikut kayak Musyawarah besar HWDI se-Indonesia Terus di situ mereka sharing Kalau banyak yang udah keterima short course-nya Yang mungkin yang sama gitu kan Iya 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 Pingin sih daftar waktu itu Cuman kan udah tutup dan Biasanya katanya Padahalnya dua tahun sekali kayaknya Iya enggak sih? Oh yang short course yang Buat organisasi disabilitas itu ya Iya Kurang tahu Udah lupa sih dulu aku Kayaknya Nah itu terus Habis itu Ya dari situ aku tahu Oh terus aku buka-buka website-nya Aku tahu Pendulus kan kondisinya Masih kuliah Oh ada ya Biasiswa S2-nya ya Dan mereka kan Dari awal tuh Di halaman pertama Pasti bilang We encourage people with disabilities Yeah betul And people with disabilities to apply Wah I'm woman and I'm people with disabilities Jadi double priority ya Enggak sih Mikirnya Aku dipanggil nih gitu kayaknya Oh terpanggil Enggak sih Terus sebenernya Dari jauh-jauh hari Sebelum lulus itu Aku udah sering Buka-buka website itu Betul ketika gak ada buka apply-nya tuh kayak Biasanya kan ada informasinya di website-nya kan Itu aku udah Baca pelan-pelan Kayak gitu Kalau motivasinya ambil S2 Karena ini Ketika aku menjalani kuliah di PAI Ada gap yang aku lihat bahwa ternyata Pendidikan agama Islam itu Belum fokus tentang disabilitas gitu Jadi Jadi gini mas Kalau Aku gak tahu ya Nanti mungkin dioreksi dari kemendikbud Gimana bisa Jadi Kan Ada pendidikan luar biasa Sedangkan Pendidikan luar biasa itu Sepertinya gak ada pembahasan tentang pendidikan agama Islam Iya kan Mata pelajarannya ya Iya Mata pelajarannya Ada gak? Gak tahu sih Oh ada ya Agama tuh semua agama ada Kalau gak salah Oh gitu Oke Maksudnya ya ada gurunya yang ngajarin Oh di PLB Di pendidikan luar biasa Maksudnya di jurusannya Oh di jurusannya Iya Nah kalau jurusannya sih gak ada Sata saya Nah Biasanya ngajar itu Biasanya itu Memang guru yang basicnya PAI Entah itu dia dari Kemenak atau Dari guru ini Guru yang PAI memang di sekolah umum KDSD gitu kan Ada kan Nah Tapi Maksudnya Pelajaran Agama Tapi di dalam kurikulum PLB Kayaknya gak ya Nah Ini Terus Di sekolah Di jurusan umum PAI yang umum Itu gak Kalau setahu ku yang sudah ada membahas tentang pendidikan inklusif Itu baru Unif Uwin Sunan Kalijaga Sama Gitu Jadi masih sedikit banget gitu Bahkan Uniknya Ketika aku mau ngangkat skripsi tentang pendidikan inklusi Di mata pelajaran PAI Di suatu sekolah Sekolah inklusif Kebetulan sekolah inklusif Nah Itu Ditolak sama dosen Ada dosen yang menolak Karena Dia Pendidikan luar biasa itu bukan skop pendidikan agama Islam Jadi pendidikan agama Islam Skopnya itu siswa normal Bukan siswa berkebutuhan khusus Itu istilah yang digunakan guruku Teman-teman Istilah normal adalah istilah yang digunakan adi dosenku Bukan aku Oke Aku kasih disclaimer dulu ya Biar nanti gak videonya dipotong terus diviralkan lagi ya Nah itu Nah dari situ Tapi akhirnya adi dosenku yang mengizinkan Tapi itu setelah Setelah beberapa ini sih Beberapa perjuangan Bahkan aku untuk mengagulkan judulnya itu butuh perjuangan Nah dari situ aku menyadari bahwa ternyata memang Aku Dan aku selama kuliah tuh sama sekali gak memperdalami pendidikan inklusi Apalagi pendidikan luar biasa Itu sama sekali aku belum Itu gitu Terus kan aku juga tempatan magang di SLB sebentar Di situ aku Di situ tuh guru PAI-nya curhat Kita tuh sangat sulit untuk mendapatkan guru PAI yang punya perspektif disabilitas Karena Oh i see Yang sendiri belum ada gitu Dari Dari Aku pengen belajar pendidikan inklusif Nah Kalau dipikir-pikir lagi pendidikan inklusif itu Kalau mau belajar ya aku mikir Yaudah jangan setengah-setengah sekalian aja cari yang bagus gitu Dan sesuai tujuanku untuk jalan-jalan keluar negeri Tapi itu maksudnya itu kayak proses Jadi setelah lama Aku kubur mimpiku yang dulu Terus abis itu setelah aku melewati proses yang lama Jadi aku merasa Oh sekali-sekali 3 uang nih gitu Maksudnya kita coba aja gitu Karena memang Aku sadar bahwa Kalau kita mau cari yang bagus Yaudah sekalian aja Di Negara yang sudah Lama Mempelajari Pendidikan inklusif LL Supporting systemnya juga udah bagus gitu ya 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 mungkin kita gak bisa bilang sempurna ya Karena kayak tadi aja bahkan Di Australia juga masih ada Orang-orang yang merasa itu It's not enough gitu kan Cuma Tidaknya dari situ Jadi trial error yang misalnya Australia udah buat Kan aku bisa Dan bagaimana mana yang bagus untuk diterapkan di Indonesia Right Right Berarti Motivasinya memang itu ya Karena menemukan ada sesuatu lah ya Ada gap disitu ya Dan ingin mencari jawabannya gitu ya Ke negeri seberang ya Iya Luar biasa deh Luar biasa deh Dan Rencananya ini ya Ke University Queensland University ya Iya Insya Allah Kalau udah jadi berangkat Luar biasa Enggak kayak dilihat aja nih Lagi Masih promosi ya Promosi ya Aku Insya Allah mantap Cuman ini sih mungkin Masalah keterima itu Aku juga gak nyangka sih Kalau bakal keterima Maksudnya Aku waktu itu mikirnya Ya kira-kira itu Mbak Kira-kira Ya kita kan Boleh aja dong Maksudnya Entah kepedian atau apa Kira-kira apa sih Yang membuat Mbak Aisyah diterima Ya gak tahu Menurut diri sendiri aja gak apa-apa Beruntung Beruntung Selain itulah Selain itu Yang kira-kira Ya Kita mungkin pasti lah Kayak merasa Oh mungkin saya ada kelebihan disini nih Yang orang lain gak ada gitu Apa sih kira-kira yang Mbak Aisyah Terpikirkan gitu Apa ya Apakah topiknya lah yang menarik Atau apa atau Sebelum itu ini sih mungkin Aku mau bilang dulu bahwa Waktu itu waktu ketika apply Aku tuh gak tahu bahwa Aku gak expect bahwa Aku akan keterima saat itu Aku mikirnya adalah Aku akan keterima mungkin di trial kedua Atau ketiga Tapi setidaknya First graduate ini aku mau nyoba dulu Supaya aku Sudah belajar nulis Betul Nah Jadi mungkin Maksudnya ini untuk Kalau konsepnya tuh Menghabiskan jatah kegagalan dulu gitu ya Iya Iya bener Jadi buat temen-temen Fresh graduate Walaupun ada kayak Narasi-narasi bilang bahwa Eh kayaknya kalau Fresh graduate gak mungkin diterima Gak malah masa Apply aja gitu Betul Iya kalau merujuk pertanyaannya Mas Dimas tadi Kira-kira apa sih yang bisa bikin keterima Mungkin kalau aku berusaha evaluasi ya Betul Karena aku setelah Setelah aku tunjukin Kan waktu kita mau interview Kan Belajar wawancara ceritanya sama Setelah aku dipintari Gitu kan Aku nyoba nunjukin Ini ku Hasil form ku Karena dia Secara berdasarkan itu kan Maksudnya berdasarkan jawaban-jawabanku Iya Terus dia begini Kok kamu bisa keterima ya dengan jawaban seperti ini ya Maksudnya kayak secara writing Kata benitiku tuh masih sangat rendah saat itu Dan mungkin saat itu Maksudnya kayak Aku tuh masih belum bisa merangcut kalimat yang bagus gitu loh Waktu itu Nah Tapi mungkin Setidaknya dari poin-poin yang aku tulis yang gak begitu bagus itu Writing skill ku itu Mungkin Itu bisa dilihat Mungkin yang bisa Yang jadi poin plus adalah Kegiatan disabilitasku selama kuliah Betul 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 Jadi mungkin Ada poin plus disitu ya Iya Dan itu kayak searah gitu loh Maksudnya kayak semua Track record ku yang di CV Yang aku masukin itu Adalah Kegiatan disabilitas Fokus ke kegiatan disabilitas Jadi riset tuh riset disabilitas Kemudian Dua ada yang disabilitas Dan education Jadi kegiatan sekolah Dan kegiatan aktivitas Yang bergerak di bidang advokasi disabilitas Itu semua aku masukin ke CV Sedangkan hal-hal lain Seperti debat Lomba-lomba lain Itu aku Lomba makan kerupuk gitu gak mas Iya Lomba makan kerupuk Lomba teika Yang kemarin Mas Dimas jadi mentornya itu Nah itu aku Itu aku masukin tapi gak terlalu dalam di terakhir aja gitu Jadi mungkin itu Juga bisa jadi tips buat temen-temen Jadi mungkin gini sih Kalau kadang tuh orang Kalau apply beasiswa itu Mungkin yang diberikan adalah Dia baru mikir Ketika pendaftaran buka Terus baru dia mempersiapkan semuanya Aku pribadi Setelah pengalaman ini Aku merasa bahwa justru Itu sudah harus disiapkan Bahkan dari kita baru masuk kuliah Jadi maksudnya Ketika kita sudah mulai masuk kuliah Apa kegiatan kita ikutin Atau Waktu kita itu Mau kita habiskan untuk apa Itu sebaiknya sudah mulai Mengarah ke Gol kita gitu Tapi Mungkin waktu itu aku gak ada pemikiran ya Maksudnya Aku cuma ngejalanin aja Aku suka aktif di dunia disabilitas Ya udah aku Kayak Proses menemukan goal itu kan Kayak prosesnya yang panjang Sampai akhir lulus Baru mungkin bisa benar yakin Tapi kalau saya bisa Apa ya Kayak semacam menarik Benang merah sih Kayak semacam ini sih Bukan semacam kita mempersiapkan dari kuliah Tapi bagaimana kita bisa Meredefinisi gitu ya Atau bisa Kira-kira yang saya mau ke depan itu Apa sih dari apa sudah saya lakukan sebelumnya gitu ya Karena kadang-kadang kan bisa jadi Orang itu pengen Misalnya daftar beasiswa Saya pengen belajar ini sesuatu Tapi sebetulnya dia gak punya experience sama sekali Yang mungkin dia sebetulnya punya experience Punya pengalaman lain Selama dia kuliah Atau selama sekolah Tapi dia malah gak Gak ngeh dengan itu mungkin ya Oh iya oke Jadi dibalik ya mas Maksudnya ketika mengisi beasiswa itu Kita mulai memikirkan Sebenernya track record kita tuh Kita tuh Bagusnya di bidang apa selama ini Ya Karena kan kalau kita kegiatan tuh pasti ya Karena kita interest kan Kita tertarik dengan itu gitu ya Jadi Sayang aja Kalau kenapa tidak kita lanjutkan gitu ya Atau ya minimal Pinter-pinternya kita nulisnya Biasa kita kait-kaitin lah ya gitu ya Ya itu kalau itu mas Dimas lah yang pinter lah Udah ada tiga review guys Tinggal dibuka Eh empat-empat review tinggal dibuka Yang keempat besok tuh Oh iya Eh iya Sebelum-sebelum Kalau nanti video ini Tayang Setelah yang keempat itu rilis Baru ini Video sama Mbak Ais ini baru nanti muncul Ya Dan mungkin ini sih Itu bukan hanya untuk peserta yang mau apply sekarang Buat mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah Silahkan dibaca-baca Eh silahkan ditonton Punyanya Mas Dimas Yes betul sekali Atau apa yang mau ditulis gitu kan Akan jadi kayak enders Iya dong Kita kan paker subscriber Iya kalau aku kan bejo ya Maksudnya kalau aku disuruh nulis lagi Maksudnya aku suruh mereview Sebenernya gimana cara lulus Aku tuh kayak I have no idea Karena aku tuh Aku tuh kayak Iya Iya Tapi kadang-kadang yang lulus mulai begitu loh Mbak Jadi Genuine Ngerti nggak Jadi kayak semacam Ya dia memangnya apa yang ditulis Apa yang sudah dia lakukan Tapi bukan Kayak semacam make up Atau apa ya Atau Bener-bener Menyusun sesuatu yang wow Tapi sebetulnya Dia nggak yakin-yakin banget gitu loh Jadi Genuine gitu loh jadinya kan Oh gitu ya Terima kasih sekali Sempat Baca Sharing-sharing alumni itu bilang gitu Bahwa AS itu Dia itu Appreciate banget buat yang Genuine Kita jujur-jujur aja gitu Kayak saya kan juga Disitu bilang bahwa Saya bilang bahwa Saya Baru masuk CPNS Saya jadi peneliti Cuman saya pengalaman riset masih sangat terbatas Saya pengen belajar tentang itu Ya bilang aja gitu Kalau saya belum bisa dibilang itu Jadi nggak usah harus kita Membesar Meninggikan gitu ya Jadi ya Karena kita memang Kita sekolah buat belajar kan sebetulnya Bukan Ini bukan Kompetisi Kompetisi siapa yang paling hebat gitu Tapi kita butuh buat belajar gitu ya Iya Makanya Dan Tadi sih kayak By speaking BGS Itu kayaknya Itu Apalagi sempat viral kan Masuk media itu Aisyah nyari kayaknya gampang tuh Cari Ketik nama Mbak Aisyah Ardhani muncul Oh udah nih Masuk nih Aduh aku jadi kayak terbang Nanti timnya jatuh blok Gak lama Kita belum terbang Masih lama Mbak terbang ya Masih Dolanya aja Semoga bisa bermanfaat lah Amin Amin Oke deh Jadi Sebelum kita Akhiri nih Mbak Kan Betul-betul Banyak banget nih pelajaran kita dapet ya Dan Semoga bisa menginspirasi juga buat temen-temen yang lain gitu kan Oh iya satu hal lagi Mbak sorry Kan tadi Pengen ke luar negeri ya Emang gak takut Mbak Keluar negeri nanti sendirian Atau mobilitas gitu Karena banyak loh temen-temen yang mungkin Gak berani karena Takut entah bahasa Inggrisnya lah Atau takut nanti disana Kenapa-napa lah Ada loh kayak gitu loh Iya Terpikir kan gak Mungkin balik lagi Iya mungkin balik lagi sih Karena aku basically kan Kalau semakin sulit semakin tertantang kan Oh iya betul ya Makin nekat ya Iya Gak bisa bahasa Inggris oke aku belajar Jadi mungkin agak lucu kan Kan waktu di Pondok pun aku tuh beli soal-soal IELTS Eh bukan Tufal dulu Buku Pandu Tufal itu Yang biasanya buku Tembus Tufal berapa Berapa Oke Yang ada gitu Terus ada gambar foto orang Pake di luar negeri gitu Lagi selfie Oh iya 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 Aku beli buku-buku kayak gitu Terus aku kerjain di Pondok Sendiri belajar dari situ kan ada pembahasannya Nah itu aku belajar Walaupun akhirnya gak Maksudnya Dari situ aku mulai memupuk Keinginan gitu Jadi Jadi kita memupuk keinginan Tapi Kita berusaha Kira-kira apa ya Yang bisa aku lakuin Walaupun masih di Pondok gitu Terus baru Keluar Terus aku Masuk komunitas debat Terus belajar bahasa Inggris dari situ Ya dari learning by doing lah Terus akhirnya kita Coba IELTS Belajar IELTS gitu Jadi emang Yakin aja lah ya Kalau memang kita merasa Ada yang kita gak bisa Ya Bukan emang Jangan mau menghindar Tapi Belajar dulu ya Gitu ya Ya Gak tau sih kenapa Gimana ya Maksudnya Aku gak tau juga Gimana caranya supaya merasa tertantang Itu kayak Mungkin udah terbiasa ya Kayak Yang Mas Dimas bilang Kan di lingkungan yang gak Yang gak inklusif Jadi We don't have any choice Kayak kita tuh gak punya pilihan lain selain survive Kalau kita mau Bener Bener banget Kalau kita mau sekolah Kita mau survive Setuju banget Setuju banget Jadi saya sering bilang Apa When you hit the bottom rock The only way is up Gitu kan Jadi kalau udah Sampai di bawah sumur gitu kan Jalan satunya cuman ke atas kan Gak ada Kita gak bisa ke bawah lagi kan Jadi kita kayak orang udah kayak gitu kan Iya Kita bukan Bukan yang maju mundur Apa Mundur kena gitu kan Maju kena mundur kena Tapi Mundur kena Jadi gak bisa cuman maju doang jadinya Dan mungkin kita di Indonesia gak ada bantalannya Kalau orang di Australia Mungkin disabitas di Australia Sebelum hit the bottom rock Tuh dia ada kayak pengamannya gitu kan Jadi kayak mentul-mentul Iya 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 Ada jejaring sosialnya Iya 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 Betul-betul sih Iya sih Betul Saya sih pikiran gitu juga Bahwa Kayak kalau buat orang-orang kayak kita Kita gak ada Gak ada pilihan lain Selain harus berjuang gitu Kalau gak berjuang ya udah Mati deh Iya Dan ini sih mungkin Aku dalam artinya gak kemana-mana gitu ya Iya Dan ini mungkin yang bener-bener aku dapetin ketika kerja di bayi Terus kita ketemu disabilitas di desa Karena proyeknya kebanyakan kan mostly di desa Nah kita ketemu Oh ternyata Bener ya kata guruku dulu disabilitasnya Nah itu banyak yang ke exclude dari society Terisopasi Dan orang tuanya bahkan gak menerima dengan bayi gitu Iya itu memang PR banget buat kita Jadi ada tanggung jawab Sosial Iya Ada kayak semacam apa ya CSR CSR pribadi lah ya jadinya ya Individual CSR gitu ya Iya bener-bener Betul-betul Tapi kan memang Sama Allah ya CSR tanggung jawabnya Iya Tapi kan memang Apa namanya kalau Yang apa tuh Pirambida Maslow itu kan memang yang manusia seperti itu kan Ketika sudah apa di pribadi paling atas itu kan aktualisasi ya Kita akhirnya harus bisa giving kan Buat Buat orang Tapi mohon maaf Mas Aku masih jomblo Jadi Loftnya belum dapet Jadi kayak Oh iya 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 Belum sampai ke aktualisasi Belum sampai ke aktualisasi Bisa dilewatin dulu Adalah Ini promosi banget ya kayaknya ya Enggak Menyatakan kalau aku tuh Belum sampai ke level aktualisasi gitu loh Terus secara finansial juga belum secure Jadi security nya juga belum dapet Oh jadi masih insecure Karena masih tadi itu Secara finansial Finansial Ya jadi bright people itu ya tadi Mbak Ais sudah mempromosikan diri sendiri Jadi silahkan masuk ke IG nya aja langsung ya Oke Mbak Ais makasih banyak ini udah kita ngobrol udah lama juga ternyata Banyak banget inspirasi yang didapet Dan seru banget ternyata gitu Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat bright people semua Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak sebelum kita tutup Apa ya Ya kata-kata mutiara Hemat makal kaya atau rajin Sekali mendayung Mbak tiga pulau terlampaui Enggak sih mungkin aku mau Mungkin kalau ada orang tua orang tua disabilitas yang nonton ini Mungkin kita perlu belajar dari anak kita yang disabilitas Jadi kayak selama ini mungkin dianggap disabilitas Mungkin ada kayak albismo di masyarakat bahwa disabilitas itu lemah Terus enggak berdaya Padahal jadinya kan efeknya dua bisa di spesial Bisa dianggap negatif bisa dianggap terlalu positif Kalau terlalu positif itu berarti kayak gitu kan Mungkin yang bisa kita lihat bahwa mereka itu sebenarnya sama dengan manusia lain Cuma hanya cara survivalnya aja yang berbeda Kalau Mas Dimas Enggak bisa melihat Tapi misalnya kelihatannya bagus Jadi kayak Sebenarnya sama aja dengan manusia yang lain Cuma Caranya aja yang beda Jadi tinggal kita aja yang mengoptimalkan Cara apa yang bisa dia gunakan Gitu aja sih Oke Mbak dan satu hal lagi mungkin yang terpenting juga adalah Pendidikan tuh penting banget ya buat kita ya Sebisa mungkin kalau bisa belajar terus Belajar terus Sampai setinggi mungkin Agar bisa lebih bermanfaat juga banyak orang-orang juga ya Mbak ya Iya Oke deh kalau gitu Oke makasih banyak Mbak Ais Semoga sukses selalu buat kesehariannya Selama kita ini nih menunggu keberangkatan Sukses dengan kegiatannya Amin Dengan kontribusinya Dengan rencana-rencananya Dan semoga selalu sehat juga untuk Mbak Ais dan juga keluarga ya Oke makasih Mbak Ais ya Iya terima kasih Mas Dimas sudah diundang Oke thank you Oke berarti itu tadi Perbincangan saya dengan Mbak Ais Dan ini atau Mbak Ais Mudah-mudahan bisa menginspirasi Dan jangan lupa ya buat Subscribe, like dan juga share video ini Agar makin banyak nih teman-teman yang Terinspirasi gitu ya Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan komentar Atau mungkin ada kenalan Siapa lagi nih yang mau kita interview Dan kita bagikan inspirasinya Boleh ya di kolom komentar Oke terima kasih Sampai ketemu lagi di DPM interview berikutnya And see ya